Jadi berdasarkan angka dari ikatan dokter anak Indonesia itu anak dengan diabetes atau penyakit gula itu meningkat. Halo sahabat Hermina, balik lagi di Hermina Podcast dengan saya Dr. Citra. Kali ini akan membahas tentang kesehatan anak. Nah sekarang sudah ada dengan siapa dokter namanya? Halo sahabat Hermina, ayah bunda di rumah. Pernah kan saya Dr. Jovita Olivia, dokter anak dari RS Hermina Bitum. Nah hari ini kita mau bahas apa nih dok? Iya nih dok, sekarang kan lagi trending tentang masalah anak. Yang katanya sekarang anak-anak itu banyak yang terkena sakit diabetes melitus. Emang bisa ya dok? Iya bener dok, karena sekarang angka diabetes atau penyakit gula pada anak itu meningkat. Seiring dengan peningkatan angka obesitas pada anak. Jadi berdasarkan angka dari ikatan dokter anak Indonesia, itu anak dengan diabetes atau penyakit gula itu meningkat sekitar 2 per 100 ribu anak. Atau dibandingkan dalam waktu 10 tahun terakhir ini, itu angkanya meningkat 70 kali lipat dok. Jadi angka ini meningkat sangat signifikan. Nah terutama angka diabetes atau penyakit gula pada anak ini sangat berisiko pada anak usia 10 sampai 14 tahun. Gitu dok? Jadi itu bener dok. Jadi gimana memang cara kita tahu kalau misalnya anak kecil itu terkena sakit diabetes melitus gitu dok? Nah jadi untuk gejala dari diabetes pada anak itu bervariasi. Bisa dari tanpa gejala atau bahkan anak tanpa obesitas pun bisa mengalami penyakit gula. Nah kita bisa tahu dari gejala-gejala yang ada yaitu anaknya itu kayak banyak kencing, anaknya cepat lapar, mudah lelah. Kemudian anaknya sulit konsentrasi itu bisa salah satu gejala dari diabetes pada anak. Nah kadang gejalanya itu juga gak kas ayah bunda, sahabat Hermina. Nah jadi kita juga mesti kalau anak itu ada gejala atau berisiko misalnya anaknya status gisinya kok naik-naik terus, sudah overweight, obesitas. Nah kita bisa nih lakuin cek secara berkala dari pemeriksaan lab. Nah jadi dok kita bisa tuh cek lab yaitu gula darah puasa, gula darah sewaktu, atau gula darah tanpa puasa, atau gula darah setelah 2 jam makan. Atau juga ada pemeriksaan namanya HBS 1C, tapi mungkin harganya agak terlalu mahal. Nah kita bisa melakukan pemeriksaan itu sebagai screening pertama dari diabetes. Oh gitu, jadi agak susah juga ya dok anak-anak ada yang kurus susah, yang terlalu agelmuk juga susah ya dok. Iya benar. Tapi dok, kan ini kan sekarang banyak makanan kemasan nih dok, kan kita gak ada yang tahu nih komposisinya gimana. Terus kan cara kita untuk menanggulanginya itu gimana ya dok? Nah ya sekarang ini kan makanan manis, makanan sempet saji, itu kan menjadi tren banget ya di anak-anak jaman sekarang gitu ya. Anak-anak tuh malah kadang gak mau makan, malah asik jajan, minuman manis. Kayak kita bisa lihat es teh itu di sepanjang jalan kayak 1 meter ada aja di jalan es teh manis gitu kan ya. Nah jadi kita mesti sebagai ayah bunda, kita harus lebih cermat dalam memberikan makanan kepada anak kita. Nah itu salah satunya dengan melihat komposisi dari makanan gitu dok. Jadi untuk rekomendasi dari Ketan Dokter Anak Indonesia bahwa makanan yang dianjurkan untuk anak selama masa pertumbuhan harus terdiri dari 50% karbohidrat atau yang kita masuk dengan gula itu, terus 25% protein dan 25% kandungan dari lemaknya dalam porsi harian satu hari itu. Nah terus kalau untuk makanan kemasan, nah kita bisa lihat waktu kita beli kayak minuman-minuman manis itu yang harus sahabat Hermina ayah bunda di rumah itu cermat dalam membaca komposisi makanan di mana yang pertama adalah kita harus melihat sajian perkemasan gitu dong. Jadi ada yang sajiannya itu 200 mili, tapi itu harusnya sajian perkemasannya harus diminum dalam 1-2 kali. Nah seringnya kita kurang aware itu sehingga ketika kita berikan ke anak, anak langsung karena rasanya juga manis ya dok ya, jadi anak langsung menghabiskan dalam satu porsi yang sebenarnya takaran persajian itu harusnya diminum dalam 1-2 kali gitu dok. Terima kasih telah menonton!